Di Jawa itu ada tiga ajaran pokok, ada Lengkau Sampurandu, Manunggaling Kawula Gusti, Sangkan Paraning Dumadi, dan Konsep Duru Repapet Nimo Pancar. Nah, tiga ini saling mengisi, tiga ini sebetulnya satu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang terakhir tadi, Wayang. Jadi ada kisah-kisah besar dalam dunia pewayangan, ada Mahabharata dan lain sebagainya. Banyak yang bertanya melalui kolom komentar atau kemudian WA saya secara pribadi. Apakah sebenarnya ajaran Mahabharata itu dulu asli Jawa atau asli India kan begitu? Terus tadi sudah disampaikan sama Mbak Katot bahwa sesungguhnya Mahabharata, tokoh-tokoh yang ada di Pandawa dan lain sebagainya itu tidak berwujud manusia, melainkan sebuah ajaran yang sangat luar biasa. Itu membawa sebuah pencerahan terhadap kegelisahan dan pertanyaan teman-teman semuanya. Untuk momen saat ini, Mbak Katot, kita coba minta tolong untuk dieksplore terkait dengan ajaran kasampurnan yang melekat di ajaran Jawa. Jadi kalau pada episode barusan ini, yang lalu ya, saya sudah nyuklip sedikit tentang batas kemampuan bumi menampung manusia dengan segala persoalannya. Yang kedua tentang bonus demografi yang diperkirakan antara tahun 2030 sampai 2050 itu di mana kelemahan kita itu kepada cara memujudkan ide itu dalam konsep dan melaksanakan konsep itu dalam bentuk materi. Di sini, untuk menghadapi era-era di mana nanti kita dihadapkan kepada jumlah penduduk yang meledak, jumlah angkatan kerja menjadi taruhannya. Nah, kita harus sudah bisa atau mampu menata. Nah, untuk menghadapi itu, bagi Indonesia, itu kewajiban semua orang. Jadi, karena saya ini, ya, walaupun hidup di pinggir hutan, di desa, tapi juga berkewajiban kan, ya. Nah, bukan keminter, meminteri para ahli bukan. Jelas ada ahli ekonomi, dan ahli politik, ahli hukum, dan sebagainya. Cuma kemungkinan ada selah-selah yang kosong. Nah, itu kita isi. Nah, itu kita akan begitu saja. Selah-selah yang kosong mungkin, namanya manusia, lengah, ada beberapa titik yang kita perlu diisi. Itu yang penting. Jadi, tidak berarti kita mengurui siapapun, tapi kita merasa terpanggil sebagai warga negara untuk ikut memikirkan. Tadi juga saya sebutkan bahwa ajaran atau paham Jawa yang diperkirakan juga layak untuk disumbangkan di dalam kita memikirkan masa depan, masa di mana jumlah penduduk anggota kerja ini akan meledak. Itu rupanya ajaran kesampurnaan. Ajaran kesampurnaan. Nah, bagaimana kita menyikapi ajaran kesampurnaan ini. Nah, itu untuk tetap mempertahankan kemampuan kita di dalam menangkap ketaran alam. Bahkan, memupuk terus kemampuan itu, lantas meningkatkan kemampuan yang kedua dan ketiga ini, menuangkan dalam konsep dan melaksanakan konsep itu. Ini yang perlu kita tingkatkan. Yang dulu sudah dicanangkan oleh Pak Habibie dengan dalam bentuk meningkatkan sumber daya manusia. Dan di sini, jadi faktor kedua dan ketiga ini. Contoh ya, kalau di paham Jawa itu ada kata-kata Gumbantung tanpa centelan. Ada, Honotulis tanpa papan. Jadi, ada lagi yang disebut dengan Adol tanpa wanganan, Cedak tanpa sejolan. Nah, ini mempunyai makna ganda. Ini pun, Pak. Makna ganda. Jadi, Ditinjau dari spiritual. Ini tingkat tertinggi. Di Jawa itu ada, ada tiga ajaran pokok ya. Ada Lengkau Sampurandu, Manunggaling, Kawulogusti, Sangkan Paraneng Dumadi, dan konsep berupapet ini mempancar. Nah, tiga ini saling mengisi. Tiga ini sebetulnya satu. Manunggaling, Kawulogusti, apa namanya itu? Yang kedua itu, Sangkan Paraneng Dumadi, yang ketiga, konsep berupapet ini mempancar. Nah, ini asli ajaran Jawa. Nah, kalau sekarang kita mulai dari wayang, yang saya sebutkan tadi, bahwa satu-satunya cara kita memahami ajaran itu, itu sarana wayang. Karena para leluhur kita menciptakan ajaran wayang itu untuk kepentingan itu. Nah, kita maknai baik dalam bentuk spiritual murni untuk mencapai kesampurnan, kesampurnan kehidupan dan kehidupan. Juga ada makna yang bisa dituangkan dalam konsep akhirnya berbentuk teknologi. Ini pasti. Oh iya ya, mah. Pasti sudah itu. Ini yang kita lemah. menerapkan konsep ini ya, mah ya. Di satu sisi, kita mempertahankan ajaran ini. Di satu sisi yang lain, ada orang yang apa itu. Nah, mestinya, ini dimaknai dalam secara-secara logika. Diwujudkan dalam perbuatan atau action-nya ya, mah ya. Action-nya ya, dan putih materi. 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 Nah, contoh sekarang tentang cerita Dewa Ruji. Dewa Ruji ini tidak ada di India. Atau disebut Nawa Ruji. Ada sinar Tuhan. Di mana Bima itu diperintahkan oleh gurunya, guru besarnya, Begawan Durno ya. Begawan Durno itu kan guru besar dari Pandowo dan Kurowo. Besar. Ini tinggalnya di di Kraton Kurowo, di Ngastino. Jadi, lebih dekat dengan murid-muridnya di Ngastino, ya Kurowo itu. Nah, padahal mereka tetap akan mengonsep tentang perang Broto Yudo. Perang antara Kurowo, Pandowo, habis-habisan. Karena sebetulnya negara itu ahli warisnya adalah Pandowo, Pandu. Karena Pandu meninggal, sementara diwakili oleh Distoroto. Akhirnya Distoroto diwariskan kepada anak-anaknya. Itu tidak dikebalikan kepada Pandowo. Nah, ini akhirnya terjadilah perang Broto Yudo itu. Tapi bagaimana juga para Kurowo kan ngeri melihat kehebatan Pandowo Pak Cuma 5. Sedangkan Kurowo itu 100. ngeri. Nah, tetap berupaya agar Pandowo itu mati sebelum perang Broto Yudo. Nah, terutama dua orang ini. Satu Bimo Seno itu, Bimo ya. Kedua Arjuno. Yang dianggap paling sakti. Lantas, si si Kurowo dengan diwakili oleh Dulu Dulu Dono sebagai saudara tertua dan sekaligus dia sebagai raja minta kepada Dono untuk bagaimana caranya menghilangkan si Bimo ini. Maka Bimo dipanggil terus di diperintah untuk mencari air suji, air kehidupan. Istilahnya kayu, gung, susuwi, angin. Ada istilah itu. Kalau istilah, itu bisa dirubah. Tapi yang penting alur ceritanya itu sama. Mengarah kepada kesampurnan alur ceritanya itu. Jadi, akhirnya Bimo berangkat. Nah, diserangkan dalam dalam Bimo ditipu. Ditipu oleh Begaman Begaman atas perintah. Disini saja sudah kita harus bisa memaham kenapa kalau ada pengertian, Bimo ditipu. Dibujui. Nah, ini harus dipahami. Itu jawabannya gampang. Kan disini Bimo itu ingin tahu jati dirinya. Ya, ingin tahu jati diri. Dan dari diri Bimo itu sendiri. Ingin ngawarrui. Nah, kalau jalan Jawa itu tidak bisa disebutkan ketemu. Tidak bisa. Jadi, Bimo ketemu gurus jatinya itu itu salah. Ngawarrui. Tidak ternyata maknanya itu untuk bisa ngawarrui itu tidak sengaja. Itu maknanya. Tidak sengaja. Kenapa dihatikan ditipu? Tipu Jui. Kan dulu sendiri kaget ya lo. Kok bisa? Nah, ini mempunyai makhlak. Bahwa orang menemukan jati diri itu tidak sengaja. Betul. Nah, saya betulnya tidak ingin bicara masalah agama. Tidak ingin bicara agama. Tapi saya tidak mampu. Saya bukan alihnya. Ini yang harus dicatat betul. Tapi, bagaimana juga saya akan menyentuh sedikit. Di esan itu ada. Nurun ala nurin yatillahu linuri ramiyasa. Daku kuberikan pada orang yang hendaki. Berogatin Allah ini manusia tidak bisa mencari. Bagaimana caranya? Sudah tahu manusia. Tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. siapa? Tidak tahu manusia. Ini menggambarkan bahwa itu sudah sengaja. Seperti hanya di Alkitab atau Injil. Di situ Yesus bersabda. bukan kau mencari aku. Tapi aku mencari kau. Kalau mencari kau. mencari kau. Jadi itu digambarkan dalam wayang itu. Bimut dibujui oleh Nurun. Tidak sengaja. Itu gambarannya bahwa tidak sengaja. Tidak ada orang lihat. Aku tanduli jati diri. Tidak ada itu. Tidak bisa. Tidak akan bisa. Karena itu Tuhan sendiri. Itu gambarannya. Maka di dalam cerita itu akhirnya akhirnya Bimu itu masuk ke alas namanya Rwibasoro. Alas Rwibasoro ini di gunung Condromuko ya. Dimana situ ada gua. Di Gunung Condromuko itu ada gua. Yang namanya gua Gondomono. Untuk Gua Gondomono itu dia dia anggap gua paling angker oleh masyarakat sekitar itu. Dan Hutan itu paling angker berbahaya. Jalmu moro jalmu mati sato moro sato mati. Jadi siapapun jangankan manusia hewan pun mati. Karena terlalu angker. Nah dimasuk ke situ dibikir di situ tempatnya. Atau kemungkinan juga dibujui itulah tempatnya biar Bimu itu mati. Nah di Gua Gondomono itu ternyata ada dua raksasa yang sedang tidur yang namanya Rukmuk Rukmuko dan Rukmukolo Rukmuko dan Rukmukolo Nah itu karena Bimu itu ngabri hutan untuk mencari Gung Suswi Angin itu akhirnya terbangun 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 akhirnya terjadah peperangan antara Bimu dengan Rukmukuk Rukmukolo Nah dalam cerita itu peperangan itu sangat luar biasa sampai membuat hutan itu menjadi berantakan dan hutan itu rata dengan tanah Nah akhirnya ternyata Rukmukuk Rukmukolo itu bukan raksasa menjilma menjadi atau kembali kejati diri ke ke aslinya seorang dewa nah dewa di sini satu Petoro Indro kedua Petoro Bayu Petoro Indro dan Petoro Bayu ada juga yang dalam itu merubah bukan Indro tapi Benro Wisnu tetap tapi Benro Bayu tetap nah ada yang Indra dan Bayu ada juga yang Wisnu dan Bayu itu tidak ada pasalah yang penting Bayunya ini tapi Bayu itu tipenya persis Seno persis Bimo deteknya persis Bimo nah siapa Bimo hubungannya dengan 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 Bayu nah ini ini sudah bicara masalah bisa inkarnasi bisa itu anak anak apa ya anak yang dalam bentuk anak angkat apa itu jadi menggambarkan bahwa sebelum Bimo itu berjalan lebih lanjut dia ketemu dulu dengan dia sebelumnya ini bisa ditangkapkan ini saya tidak akan menghubungan dengan agama ya karena saya tidak mampu nah setelah itu dia dipejang oleh oleh Bayu karena Indra mengatakan kamu tanya pada saya kayu gung susu angin mencari Tirto Pritosari air kehidupan air suci saya tidak berpenang yang berpenang Bayu nah padahal yang menyawis Nuh atau Indra itu lebih tinggi jadi kenapa Bayu yang berpenang nah seolah-olah ini dalamnya sendiri kan ini dalamnya sendiri dari Bimo itu setelah dipejang akhirnya si Bimo melanjutkan perjalanan nah disitu dicegat lagi oleh empat kekuatan nah dalam cerita wayang empat kekuatan bisa berbentuk perang bisa berbentuk raksasa yang jelas disini oleh dalang itu wayang empat ini itu warnanya berbeda ada merah hitam kuning putih itu pasti walaupun dalam bentuk raksasa tetap merah hitam kuning putih dalam bentuk keras juga nah ini nafsunya sendiri nafsunya dari Seno itu sendiri Bimo itu sendiri nah sekarang kalau kita bicara tentang nafsu nafsu itu kan belum kita terjemahkan ke dalam bahasa daerah atau bahasa Indonesia dan mungkin daya daya kekuatan daya kekuatan doyo jawanya doyo bahasa Indonesia daya tapi kalau terjemahkan kita harus negatif pada nafsu ini negatif karena dia terjemahkan oh itu karena biasa tidak paham ahlinya kita menerangkan kadang yang namanya nafsu api elek jadi ada yang menyebut seperti dikaitkan dengan nafsu amarah alwama subiyah apa itu kan wong jawa memberikan warna alwama itu hitam amarah merah subiyah itu kuning mutmainah itu putih memberikan gambaran dalam bentuk warna nah ini dalam cerita wayang itu bimau itu tidak menalukan tapi menjinakkan jadi meredam meredam nafsu itu tidak boleh dimusuhi nafsu dan berita tidak boleh dimusuhi tapi diledam tapi nafsu kalau alwama amarah itu dalam bentuk yang jelek dia serakah ambisius serakah tapi dalam bentuk yang baik dia semangat semangat kerja semangat kerja semangat belajar itu nafsu subiyah juga begitu nafsu keinginan wah gak ketemu ketemu semestinya seneng oleh harta seribu kepingin dua ribu dua ribu kepingin satu juta terus tapi dalam bentuk baik itu cita kasih cita kasih juga nafsu menutup makina itu kalau dalam bentuk jelek kemalasan males kesombongan kalau dalam bentuk baik kesabaran dan telaten telaten sabar misalnya buka warung gak payu ditunggoni bagaimana caranya sabar gitu jadi dalam bentuk baik kesabaran tapi dalam bentuk jelek kemalasan dan kesombongan jadi dan boleh dibunuhkan ini dijinakkan nah makanya kalau di dalam kita melihat simbol naga naga cina dengan naga jawa itu berbeda kalau naga jawa itu biasanya kejam lebih kejam naga jawa itu anunya ekspresinya kejam tapi bisa ada ringnya ring di leher perut dan ekor artinya nafsnya dijinakkan gak bisa dikendalikan jadi si Bima ini mengendalikan nafsnya sendiri pengendalian diri jadi kan ada yang disebutkan di dalam ajaran kita bahwa kekuatan manusia kehebatan manusia itu tidak tergantung kepada jabatannya kekayaannya kesaktiannya tidak tapi tergantung kepada kemampuan mengendalikan diri dan kemauannya kan itu ya kehebatan manusia tergantung kemampuan mengendalikan diri dan kemauannya itu ini ini kepatuhan dalam dalam ajaran jawa dari Bima itu dalam digambarkan perang dengan empat kekuatan itu artinya mengendalikan dirinya baik dalam laku sehari-hari maupun dalam meditasi nah ini ini ada dua jadi bagaimana pengendalian diri dengan menjinakkan atau menguasai empat kekuatan ini dalam perlaku sehari-hari dan bagaimana dalam meditasi ini berkaitan berkaitan akhirnya Bima mampu mampu dalam kehidupan itu dia mengendalikan dirinya mengendalikan daya kekuatannya sehingga menjadi baik nah pantas akhirnya membantu kan si empat kekuatan membantu justru tadinya menghalangi-halangi artinya orang itu selalu marah serakah karena males karena orang hati-hati budak nyebut gawi toh-hati orang-hati kurung nyebut gawi nah itu kan mampu dikendalikan oleh Bima sehingga tinggal satu Bima itu kan orangnya kan lebih besar dan pemarah pemarah Bima itu pemarah dan kalau dipercaya perang seneng berarti ada yang dominan dari empat amarah amarahnya maka tinggal satu yang belum ditalukkan amarahnya ini berbentuk naga namanya kalau dalemanya disebut Nogo Amburnawa naga Amburnawa itu ini yang belum ditalukkan dia memerangin nafsu yang paling dominan dalam dirinya berbentuk naga itu akhirnya kalau kita lihat lukisannya dimana Bima dililit oleh ular naga kalau yang melukis itu paham lukisan itu persis surat surat nadi nah jadi jalan nadi nadi disini kesini akhirnya kesini itu kalau yang nulis sudah ngerti ya ngawur pokoknya api yang melukis itu ngerti naga itu melilit persis nadi nabi nadi kita karena amarah itu lewat darah enggak nah atas oleh Bima ditaklukkan mati-matian dia tinggal satu nafsu yang ini yang dominan ini yang berat ini sampai seperti itu akhirnya mampu mengendalikan menjinakkan mampu nah demikian mampu warna teori teori nah dalam cerita ini juga bisa naga itu bisa juga disebut memang terakhir semua manusia itu justru nafsu yang lewat darah ini yang terakhir yang harus ditaklukkan itu itu ada juga yang disempat demikian tapi alur cerita sama makna tetap sama nah kalau kita mendengarkan wayang kulit dengan cerita Bimo suci atau Bimo sakti maksudnya paham Bimo sakti kita ini hidup di satu galaksi galaksi kalau orang barat menyebut galaksi Milky Way jalan susu kalau orang Jawa menyebut Bimo sakti kalau malam kalau persis potong bulan Milky Way ini kelihatan seperti Bimo masuk laut persis itu jadi kalau orang Jawa melihat Bimo sakti itu sela-sela antar bintang ini nah kalau Eropa menyebut itu Milky Way kan bintangnya yang dinyatakan sebagai gugusan apa galaksi Milky Way tapi kalau kita menyebut itu gugusan namanya Bimo sakti itu sela-sela antar bintang itu jadi dua pengertian bahwa menaklukkan Amburnawa Amburnawa si naga itu itu dinyatakan bahwa orang yang yang dominasi napsunya itu amarah ada juga yang mengatakan memang semua orang itu terakhir begitu dalam lagu itu nah setelah ketemu dengan Dewa Ruci ada dialog ini ini tidak ada satupun para binti semua akan menerangkan itu tentang iya terus setelah masuk ke Dewa Ruci ketemu apa tidak ada satupun bukan bisa tidak mau para dalang tidak mau menceritakan tapi tahu tahu mungkin tidak semua tapi saya yakin kalau seperti Nato Sabto Anam Suratoma tahu faham faham di Jawa 10 dulu ada ada dalang seperti siapa yang di porong itu suwoto terus dengan sekarang murid-muridnya ada Pak Parno terus Pak Gilar itu faham cuma tidak tidak mahu menceritakan Bimo diminta masuk ke gerban ke telinganya akhirnya masuk lantas dalang pinter namanya dalang itu ya tuntunan ya tontonan karena sebagai tuntunan dia tidak berani menerangkan setelah masuk itu ada apa terus sebagai tuntunan sebagai tuntunan tidak berani sebagai tontonan dia harus kreatif kan malah ada juga dalang menceritakan mejang berupa Pak Tuli Mopancar mejang Pandung Gali Gakulogusti mejang Sangkan Paran kan begitu ya ya tidak ajaran berupa Pak Tuli Mopancar Mandung Gali Gakulogusti dalam perjalanan tadi ketemu dengan dua raksasa akhirnya berubah menjadi indah dan bayu ketemu empat kekuatan ketemu naga ini sudah pejangan tentang Sangkan Paran tentang pejangan tentang konsep berupa Pak Tuli Mopancar pejangan tentang Mandung Gali 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 tapi setelah masuk tidak ada yang tahu apa yang ini Pak Dalang itu paham tapi tidak berani tidak mau beliau tidak mau kenapa ini ada tanya kekuatan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati